Sekarang kita masuk ke paparan keempat, yaitu dari Alia Nabila Zuhroh, dari Aulia Rahma Putri, dan dari Sri Rahayu. Perkenalkan, Alia adalah lulusan ilmu psikologi UI yang memiliki pengalaman sebagai konselor. Ia menganggap penting kerja kolaboratif multidisiplin untuk memastikan inklusivitas. Saat ini Alia bekerja di INVIT untuk isu kabupaten kota HAM dan bisnis dan HAM. Aulia adalah lulusan ilmu filsafat di Universitas Indonesia pada tahun 2019. Ia bersama dengan perwakilan 20 anak muda pegiat HAM membentuk Youth Network for Democracy in Asia. Saat ini bekerja di Yayasan Plan International Indonesia. Yang ketiga adalah Ayu. Ayu adalah menyelur HAM di Komnas HAM sejak 2014. Lulusan ilmu pemerintahan UNPAD yang menulis tentang peristiwa 65 untuk skripsinya. Selain tertarik dengan isu HAM, Ayu juga sangat tertarik dengan Suga dari BTS. Jadi silakan, mereka akan menyajikan paparan dari maka lain ditulis bersama-sama. Kita akan mulai. Baik, terima kasih. Saya khusus kayaknya berterima kasih karena sudah mau mention Suga. Mungkin Bapak-Ibu yang belum tahu Suga bisa dicari Suga of BTS. Oke, hanya Jimmy di awal. Terima kasih Mas Adam, moderator, kemudian teman-teman datum yang telah membuat ruang bagus banget sebuah konferensi nasional pendidikan HAM. Dan saya rasa ini juga memang menjadi yang pertama tentang konferensi pendidikan HAM. Dan juga memberikan kesempatan kepada kami bertiga sebagai anak muda yang sesungguhnya baru di isu hak nasi manusia, kemudian juga baru terlibat dalam pendidikan HAM baru-baru ini. Jadi bukan orang lama. Kami juga menulis ini, itu adalah sebuah hasil dari refleksi kami, refleksi pengalaman kami sendiri, tentang sebenarnya bagaimana kita bisa mencari alternatif lain untuk pendidikan hak nasi manusia. Tentu alternatif ini tidak menafikan dari upaya-upaya lain yang telah dilakukan seperti melalui pelatihan, kemudian juga melalui metode-metode yang lain terkait pendidikan HAM. Ini benar-benar refleksi kami, karena kami bertiga kebetulan memang penyuka Korea, Korean Pop, dan juga Korean Drama, dan yang lain-lain. Ini refleksi kami bertiga. Sebelum saya masuk di Komnas, sebelum saya belajar tentang hak nasi manusia lebih dalam, saya juga lebih tahu mengenai hak-hak narapidana itu dari Korean Drama. Sebelum akhirnya masuk ke Komnas, kemudian terlibat dalam pelatihan NPM. Oke, nah ini kesempatan ini, refleksi ini yang akhirnya kami lihat bahwa bagi kami bertiga, begitu yang bukan seorang aktivis, bukan yang biasa di lapangan, seperti ini sinar matahari, untuk menuntut negara yang abai, yang tidak hadir, dan yang lain-lain. Ternyata bagi kami bertiga, nilai-nilai hak asisi manusia ini masuk melalui Korean Drama, melalui lagu-lagu BTS, dan yang lain-lain. Untuk itulah kami menulis dan merefleksikan dalam paper ini. Lalu kemudian kita juga sudah semua paham mengenai, selain dari refleksi kami bertiga, kami juga, meskipun kami senang menonton drama Korea, tapi kami juga sedikit kok permasalahan HAM ini masih belum selesai juga, kok masih banyak catatan-catatan di setiap tahun yang belum kelar, baik itu dari KUMNASAN maupun dari LBH, misalkan ada catatan akhir tahun, yang sepertinya semakin hari juga semakin sedih, semakin menyedihkan. Padahal upaya-upaya dari para pendidikan HAM ini sudah sangat luar biasa, dan kami sangat hormat terhadap Bapak-Ibu sekalian yang telah melakukan pendidikan HAM dari sebelum-sebelumnya. Lalu kemudian kami berpikir bahwa alternatif apa ya, yang bisa ditawarkan, yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita tulis dalam makalah ini, sehingga pemerintah Indonesia khususnya yang memiliki peran untuk memenuhi, melindungi, dan mewarma keaksi manusia, ini juga bisa memikirkan metode lain atau alternatif lain dalam melakukan pendidikan HAM. Mengenai kondisi HAM, saya rasa dari mulai hari pertama, panel hari pertama, itu juga kita mempunyai perspektif yang sama mengenai kondisi HAM, lalu kemudian urgensi pendidikan HAM seperti apa. Kemarin di sesi panel lima, Mas Jainal sudah sangat baik, dan saya banyak belajar mengenai betapa pentingnya pendidikan hak asasi manusia, mulai dari tonggak-tonggak pendidikan HAM, mulai dari deklarasi DU HAM, kemudian juga ada hal-hal yang lain, dokumen-dokumen internasional yang lain, yang menjadi rujukan bahwa mengapa pendidikan HAM ini sama pentingnya daripada dengan penegakan hak asasi manusia. Kami cukup menyebut banyak dalam artikel kami bahwa pemerintah Indonesia kok rasanya, dan juga kita, rasanya lebih fokus untuk menyelesaikan kasus hak asasi manusia daripada untuk mencoba mencegah dari pelaksanaannya pelanggaran hak asasi manusia. Dan selain untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia juga, yang lebih kami soroti dalam makalah ini adalah bagaimana nilai-nilai HAM ini menterinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai HAM ini terintegrasi di seluruh lapisan, begitu juga dengan melalui budaya-budaya yang populer. Karena tidak semua bisa mengakses pelatihan HAM, meskipun itu dalam deklarasi pendidikan dan pelatihan PBB, itu disebutkan sebagai salah satu hak. Tapi memang bagaimana sih caranya, kami bertiga sempat diskusi banyak, gimana sih caranya biar orang itu ngerti hak asasi manusianya itu apa, tapi melalui budaya-budaya yang populer, melalui yang biasa dilihat sehari-hari, melalui yang bisa diakses oleh setiap orang berbagai kalangan. Misalkan tadi kalau misalkan pelatihan untuk aparat pendegak hukum, itu tentu metodenya sudah disesuaikan dengan mandat mereka sebagai aparat pendegak hukum, dan yang lain-lain. Tapi untuk manusia-manusia kayak kami bertiga, misalkan yang kalau nggak masuk ke Komnas, kalau ke Alia nggak masuk ke INVIT, mungkin tidak akan terini isu hak asasi manusia, gimana nih cara hak asasi manusia itu masuk ke wilayah kita, yang bukan terbiasa dengan isu-isu hak asasi manusia. Nah inilah yang sebetulnya ingin kami merasa seombong, kalau misalkan kami memberikan alternatif, nggak, tapi ini refleksi kami bagaimana hak asasi manusia atau pendidikan HAM ini menyentuh karakternya seperti kami. Selanjutnya ini akan dibahas mengenai bagaimana pendidikan HAM yang ada di Indonesia, kemudian caranya seperti apa yang biasa dilakukan, dan kemudian mengenai budaya populer yang akan dilanjutkan oleh Mbak Aura. Saya akan melanjutkan mengenai pendidikan HAM di Indonesia saat ini. Saat ini sendiri sebenarnya Komnas HAM punya mandat untuk melakukan pendidikan HAM. Tapi selain Komnas HAM sebenarnya juga sudah ada inisiatif-inisiatif dari kementerian lembaga dan juga organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk melakukan upaya-upaya pendidikan HAM. Nah tapi upaya-upaya yang dilakukan selama ini memang cenderung bersifat konvensional. Misalnya saja tadi yang seperti Kak Ayu sudah bilang, melalui seminar, pelatihan, diskusi publik, atau semacamnya. Tapi yang perlu digatis bawahi adalah ini bukan cara yang salah, tapi memang pendidikan HAM dengan cara konvensional seperti ini biasanya memang dibungkus dengan cara-cara yang serius dan juga formal. Sehingga jangkauannya terbatas. Jadi jangkauannya terbatas. Nah hal ini kemudian kerap menjadikan pendidikan HAM ini tersegmentasi pada kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya pemangku kebijakan, akademisi, anggota masyarakat sipil, dan juga yang lainnya. Nah kemudian juga mengenai pendidikan HAM di Indonesia saat ini, kami merasa pendidikan HAM ini belum menjadi prioritas pemerintah. Tadi juga itu sempat di-mention juga sama Kak Ayu. Kenapa kami merasa demikian? Karena salah satu indikatornya yang kami lihat adalah dari sisi anggaran. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, Komnas HAM ini sebagai lembaga negara memiliki mandat untuk melakukan pendidikan HAM. Tapi kalau misalkan kita lihat laporan keuangan Komnas HAM di tahun 2020, anggaran yang disediakan untuk penguatan kesadaran masyarakat dan juga aparatur negara itu hanya berada di angka kurang lebih sekitar 5 miliar. Ini, angka ini itu hanya setengah dari anggaran untuk program penyelesaian kasus HAM yang sebesar sekitar 9,5 miliar. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau gapnya itu sebenarnya memang lumayan besar begitu, hampir dua kali lipatnya. Padahal menurut kami pendidikan HAM semestinya dianggap sama pentingnya dengan penegapan HAM. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai bagaimana pendidikan di Indonesia selama ini, juga bagaimana pendidikan HAM dilakukan dengan pendekatan konvensional seperti di seminar dan lainnya. Mengulang lagi yang tadi Kak Ayu sudah bilang dan menegaskan lagi, tentunya upaya-upaya pendidikan HAM seperti ini memang perlu diteruskan. Hanya saja memang sepertinya kita butuh alternatif lain dalam upaya pendidikan HAM untuk mengimbangi yang konvensional tadi. Nah, karenanya alternatif yang sebenarnya sesuai dari pengalaman kami ini, alternatif yang kami tawarkan adalah pendidikan HAM melalui budaya populer. Ini sebenarnya sebagai salah satu opsi pendekatan pendidikan HAM yang menargetkan masyarakat luas dan menjadikan pengarus utamaan HAM ini lebih inklusif serta menyasar lebih banyak lapisan masyarakat. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa sih budaya populer dan kenapa pada akhirnya kami mau milih budaya populer sebagai alternatif. Jadi, budaya populer ini sebenarnya juga biasanya diasosiasikan dengan budaya masa atau budaya rakyat dan dia ini sifatnya dibedakan dari budaya-budaya tinggi dan juga berbagai budaya institusional kayak budaya politik, pendidikan, atau hukum. Sebenarnya sederhananya budaya populer ini memiliki sifat yang lebih disukai atau diterima oleh umum. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa film, musik, fashion, atau yang lain-lainnya. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah kenapa menggunakan budaya populer? Sebenarnya karena sifatnya yang disukai atau diterima oleh umum tadi maka kami membayangkan ia bisa lebih bisa menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, bahkan yang awam sekalipun. Kemudian melalui budaya populer ini juga memungkinkan untuk membuka ruang dialog yang lebih luas. Kalau biasanya dialog mengenai isu HAM ini kan adanya di ruang-ruang yang cukup terbatas. Nah, melalui pendekatan budaya populer harapannya dia bisa menjadi dialog yang menyahari dan juga bisa didiskusikan oleh siapapun sehingga lebih inklusif. Kemudian alasan kenapa budaya pop? Karena menurut kami melalui budaya pop budaya pop ini bisa mensimplifikasi konsep-konsep yang kompleks tanpa harus menghilangkan gagasan utama. Jadi kalau misalkan biasanya dialog mengenai HAM kan terdengar cukup berat, terus juga agak-agak menyeramkan, dan penuh dengan term-term teknis. Nah, melalui budaya populer ini bisa jadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh banyak kalangan. Karena sebenarnya kalau misalkan kita ngomongi isu HAM, nggak melulu harus yang berat-berat juga. Tapi kita juga bisa bicarakan tentang nilai-nilai dasar HAM dengan cara yang lebih sederhana dan mungkin lebih light atau menyenangkan. Selanjutnya juga alasan kenapa budaya populer, karena menurut kami ini lebih relevan dengan kesarian masyarakat dan lekat pada tren arus utama. Sebenarnya sudah ada juga pendidikan-pendidikan HAM melalui film, musik, dan lainnya, atau pengarus utaman HAM ya, yang diinisiasi oleh pegiat-pegiat seni atau yang lainnya. Tapi memang lagi-lagi cenderung tersegmentasi di kalangan terbatas karena pada eksekusinya ini biasanya jauh dari tren arus utama, jauh dari mainstream-nya. Seperti misalkan saya mengambil contoh film Istirahatlah Kata-kata, film biopik yang menceritakan tentang potongan hidupnya Wiji Tukul, mungkin teman-teman di sini juga kebanyakan tahu, film yang sangat bagus, sangat menarik, tapi memang filmnya ini tidak menggunakan penceritaan yang umum dan juga komersil, walaupun memang ditayangkan di bioskop. Hasilnya, film ini penikmatnya juga jadi terbatas gitu. Sekitar 51 ribuan penonton, padahal di tahun yang sama film Indonesia yang lainnya itu ada yang bisa mencapai angka 4,2 juta penonton. Tapi kembali lagi ya, apapun bentuk upayanya tetap perlu dilakukan, karena memang kepentingannya ini adalah pendidikan dan juga pengarus utamaan HAM. Alternatif melalui budaya populer ini yang lebih condong ke tren arus utama yang perlu digarisbawahi ini bukanlah menggantikan upaya-upaya yang sudah ada, tapi sifatnya lebih untuk memperkaya dan juga menjadi opsi tambahan untuk terus menambah jangka yang lebih luas. Serta yang terakhir, mungkin sifat budaya itu sendiri kan memang dia berperan sebagai pembentuk nilai di dalam masyarakat. Tadi Kak Ayu juga sudah sempat mention di awal secara singkat, jadi karena ketika masyarakat ini sudah terpapar dengan nilai-nilai HAM atau basic-basic mengenai HAM melalui budaya populer, proyeksinya adalah perlahan nilai-nilai ini akan terinternalisasi di dalam masyarakat dan kemudian bisa teraktualisasi dalam kesehariannya. Nah, all of all, mengenai budaya populer ini yang ingin saya katakan adalah budaya populer ini bisa jadi alternatif agar pendidikan HAM tidak terasa terlalu perici atau menggurui. Memungkinkan kok untuk kita melakukan pendidikan HAM atau pengarus utaman HAM dengan cara yang mungkin lebih light atau lebih menyenangkan. Nah, mungkin selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Alia. Terima kasih Kak Orang sudah menjelaskan tentang budaya populer dan mengapa budaya populer ini bisa menjadi alternatif pendidikan HAM di Indonesia. Ya, memang pada kesempatan ini kami mencoba untuk memberikan alternatif apa yang bisa digunakan untuk menyebarluaskan HAM di Indonesia. Korea Selatan menjadi negara yang kami angkat melihat pendidikan hak asasi manusia melalui budaya populer yang sudah mereka lakukan. Dalam pengarus utamaan hak asasi manusia, Korea Selatan menjadi salah satu negara Asia yang bisa menjadi contoh. Berawal dari tahun 2000-an, Korea Selatan sudah berhasil menciptakan Korean Wave. di mana Korean Wave ini bisa dikatakan sebagai suatu produk budaya populer yang masih terus berkembang, bahkan hingga saat pandemi sekalipun. Tidak hanya skala nasional, tapi juga skala internasional, dan tidak hanya populer pada kalangan fans, tapi juga masyarakat lainnya. Korean Wave ini tentu tidak terjadi begitu saja ya. Korean Wave, Korea Selatan melakukan kerjasama multi pihak mulai dari pelaku industri, pemegang saham, pengusaha, hingga pemerintah. Berikut adalah beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Korea Selatan. Yang pertama adalah, pemerintah Korea Selatan mendukung pelaku usaha seni, industri budaya populer khususnya, dengan menyumbang 20 hingga 30 persen dari 1 miliar investasi. Ini untuk memastikan industri budaya populer dapat berjalan dan dapat mencapai pasar internasional. Tidak hanya dalam bentuk investasi, Korea Selatan juga melakukan kerjasama multi pihak, mulai dari pelaku industri, pemegang saham, pengusaha, hingga pemerintah. salah satunya adalah kampanye yang dilakukan oleh Unicef dan juga BTS, salah satu grup seni di Korea Selatan. Mereka melakukan kolaborasi kampanye Love Myself, yang mana berhasil menjangkau 50 juta penonton dan mengumpulkan donasi sebanyak 3,6 juta dolar. Selain BTS, juga ada beberapa aktor dan juga idol Korea, salah satunya Choi Siwon, yang diangkat menjadi brand ambasador Unicef untuk mengkampanyakan isu hak anak. Melalui usaha-usaha ini terlihat bahwa cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai hak asasi manusia. Langkah ini memberikan pintu baru bagi generasi muda untuk lebih mengenal hak asasi manusia melalui hal yang mereka sukai. Bahkan sejak sosial media aktif, Korea Selatan juga sudah bekerjasama dengan salah satu media berita dalam mengabanyakan budaya internet yang sehat. Namun sayangnya usaha tersebut tidak bisa membendung perilaku masyarakat di dalam internet hingga pada tahun 2018. Banyak ditemukan komentar-komentar jahat sehingga tersebarnya film ilegal dan kejahatan seks di dunia internet. Hal ini kembali menyadarkan masyarakat tuas tentang pentingnya menciptakan internet yang bersih. Beberapa petisi muncul dan akhirnya ditindaklanjuti oleh pemerintah Korea Selatan dengan mengesahkan undang-undang pencegahan kejahatan siber. Dan juga mereka mengajak komunitas K-pop yang diwakili oleh anggota NCT atau salah satu boy group Korea yang menjangkau anak muda untuk mengkampanyekan internet bersih melalui kampanye yang disebut dengan McLean. Jadi pemerintah Korea Selatan ini sadar bahwa antara internet dan juga antara media sosial, maaf, dan juga K-pop itu tidak bisa dipisahkan dan bisa menjadi peluang untuk mengkampanyekan hal-hal baik kepada anak muda dan juga pengguna internet. Sejalan dengan negaranya, National Human Rights Commission of Korea atau Komersaham Korea ini beradaptasi dengan budaya populer juga. Mereka menerjemahkan hal-hal kompleks tentang isu hak asasi manusia ke dalam drama dan film yang mereka garap sendiri. Sudah 10 tahun lebih mereka melakukan usaha ini dan apa yang mereka lakukan, film dan juga miniseries ini di-upload di channel YouTube mereka. Ada juga yang masuk bioskop dan menjadi bahan pendidikan hak asasi manusia di Korea Selatan juga didistribusikan kepada kolom nasam beberapa negara yang lain. Webseries ini cukup efektif melihat penontonnya itu bisa mencapai 1.800 hingga 1 juta penonton. Korean West sendiri menjadi software sekaligus kekuatan Korea Selatan dalam menyebarkan pesan hak asasi manusia melalui budaya populernya yang bahkan bisa diekspor ke berbagai negara dalam bentuk drama, k-pop, k-stop, program reality show, dan budaya populer lainnya. Mungkin di sini lebih kepada kesimpulan dan saran yang coba kami berikan sebagai alternatif dalam proses pendidikan dan HAM di Indonesia untuk bisa lebih menyebar ke lapisan masyarakat yang lebih luas. Untuk upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penunjukan hak asasi manusia ini masih perlu ditingkatkan dan tidak terbatas pada cara-cara konvensional seperti seminar, pelatihan, dan sebagainya. Tentu usaha ini baik untuk dilakukan namun akan lebih baik jika ada alternatif lain yang bisa membantu penyebaran hak asasi manusia ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk menjari berbagai lapisan masyarakat, pendekatan melalui budaya populer ini dapat menjadi alternatif dalam realisasi pendidikan hak asasi manusia. Melihat sifat budaya populer yang melekat pada tren arus utama memungkinkan terbukanya peluang yang lebih luas untuk mendekatkan berbagai lapisan masyarakat dengan isu hak asasi manusia yang ada di sekitarnya. Dan membuat isu hak asasi manusia ini tidak lagi tersegmentasi di kalangan yang terbatas. Harapannya dengan budaya populer ini isu HAM lebih bisa diakses dengan mudah dan bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai dan isu HAM. Dengan begitu juga harapannya dapat diproyeksikan dan direalisisikan nilai-nilai HAM di dalam kehidupan sehari-hari dan beri implikasi pada penurunan angka kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Ini adalah beberapa hal yang kami coba rekomendasikan. Jadi di Indonesia sendiri itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Aura bahwa inisiatif pendidikan hak asasi manusia ini sudah beberapa kali dilakukan oleh pelaku seni dan budaya. Namun sayangnya hal ini belum didukung secara penuh oleh pemerintah. Harapannya pemerintah bisa merespon inisiatif-inisiatif yang telah ada terkait dengan pendidikan HAM melalui budaya populer. Dengan tentunya melakukan kerja-kerja kolaboratif dengan berbagai pihak, salah satunya adalah pelaku seni. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih AAA, Alia, Ayu dan Alia. Jadi kita tahu sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, seringkali pendidikan HAM itu dilakukan dengan cara yang itu lagi, itu lagi, dan menjangkau orang yang kalau kata ikanah itu elo lagi, elo lagi. Tapi ada manfaatnya, ada keunggulan bagi kita kalau kita juga menarik budaya pop untuk melakukan kampanye. Kampanye menjadi lebih menyenangkan, menjadi lebih disukai, lebih sederhana, dan juga dipahami. Ini adalah kata-kata yang mungkin jarang kita asosiasikan atau kita hubungkan dengan kampanye HAM yang seringkali berat dan serius. Para pemakala juga merujuk kepada negara Korea, di mana pemerintahnya tanggap lalu bekerjasama dengan para media, artis, dan juga selebritas untuk mengharus utamakan HAM secara cukup berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!